Inilah rumah potong hewan atau RPH unggas milik Idris yang berlokasi di kampung Cikaung, Desa Sasagaran, Kecomatan Kebon, Pedes, Kabupaten Sukabumi yang diduga tidak mengantongi izin. Selain diduga bodong, lokasi RPH ini juga sangat berdekatan dengan permukiman warga. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Sasagaran, Abdullah, saat dikonfirmasi wartawan bahwa keberadaan RPH unggas tersebut tidak diketahui pihaknya. Sementara itu saat dikonfirmasi, Camat Kebon, Pedes, Ali Iskandar, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Sejauh ini untuk izin rumah potong hewan tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Permentan Garis Miring OT.140 Garis Miring 2010 tentang persyaratan rumah potong hewan dan termasuk surat rekomendasi dari dinas dan instansi terkait lainnya. Ya, tentu saja juga kita harus klarifikasi konfirmasi ke lapangan ya. Saya menyambut dengan baik informasi yang kami terima dan insya Allah juga secepatnya kita akan klarifikasi berkaitan dengan itu. Bahwa kemudian hak setiap warga untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan bahkan juga menghadirkan kemanfaatan untuk warga sekitar, tentu saja juga bagi kita harus di-support itu menjadi kebaikan yang tentunya juga harus terus kita fasilitasi dan kita inisiasi. Hanya saja ini berkaitan dengan berusaha di tempat umum dalam artian juga menyangkut keamanan dan menyangkut pula perlindungan konsumen, tentu saja juga harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur. Sementara itu pihak rumah potong hewan unggas Idris saat dikonfirmasi wartawan mengaku bahwa sejauh ini usaha pemotongan hewan unggasnya baru memiliki izin warga secara lisan. Selama beroperasi, RPH miliknya rata-rata memotong sebanyak 300 sampai 500 ekor unggas. Banyaknya rumah potong hewan di Sukabumi yang tak mengantongi izin dihadapkan pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku. Dari Kabupaten Sukabumi, Isman Sava melaporkan.